Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan banyuang efisial dan kali ini kita mau nonton lagi video yang lagi viral temen-temen ya dan videonya kita siapkan dulu nah ini masih tentang pilpres kemarin yaitu ada paslon 01 dan paslon 03 oke dan mungkin ini temen-temen nanti penjelasan tentang paslon 01 dan 03 oke jangan lupa like comment dan subscribe di channel ini banyuang efisial oke kita simak videonya jadi gini mas kino ya hak angket itu gak usah ditakutin hak angket itu adalah hak anggota DPR ini gitu terus yang ditakutin apanya kan biasa itu terus gimana nah itu disinyalirkan terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 oh diculigai ada kecurangan kecurangannya dimana kecurang nah ini temen-temen jadi video kali ini yang kita tonton yaitu tentang hak angket ya jadi ini dijelaskan juga ini salah satu penjelasan untuk video ini tanda tanya jawab temen-temen ya jadi kita dengarkan baik-baik dan temen-temen mau komentar bisa komentar di kolom komentar saya silahkan oke kita tonton lagi akhirnya waktu pilihan apa gimana dari sebelum sampai pemilihan kemudian proses pelaksanaan penghitungan sampai dengan si rekap sebentar Pak Dino dari kecurangan sebelum itu apa apa sebelum itu maksudnya nah diantaranya kan ada penggiringan terus kemudian penggiringan penggiringan itu yang menggiring siapa dari mulai dari mulai dari penggiringan ASN ya itu sih kabar yang beredar ya begini jangan bilang kabar-kabar jangan bilang isu-isu saya tanya yang giring siapa kan negara kita negara hukum yang menggiring Jokowi apa yang menggiring siapa nah itu birokrasi ya birokrasi itu siapa kan jangan nggak bener Pak Dino siapa yang giring coba yang gena kan kayak gini ada kan 03 atau ada 01 yang giring siapa nah termasuk gini Pak waktu itu sebelum pilpres ya sebelum pemilu Pak Presiden Jokowi itu nyebar pansos nyebar pansos itu kan program itu kan programnya Presiden Jokowi nyebar pansos apa Jokowi membantu masyarakat nggak punya membantu masyarakat kecil apa Jokowi nyebar pansos sambil ngomong eh ini 02 ya jangan lupa kan enggak itu kan program pemerintah yang sudah disetujui DPR RI gimana Mas Gino jadi Mas Gino jangan sembarangan apa oke 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 iya terus kemudian si rekap itu kan sampai saat ini dipersoalkan Pak si rekap itu kan tidak memutuskan si rekap itu perhitungan saya ketunjuk loh bahwa sekarang Pak Prabowo Gibran itu 87 persen kemudian Anies 24 persen kurang lebih Ganjar 17 persen loh terus salahnya apa nanti kan ada perhitungan manual itu yang dipakai jadi 01 dan 03 itu nggak usah resah gitu kalau nyalon takut kalah ya jangan nyalon gitu Mas Gino oke nah terus begini targetnya itu apa angket itu targetnya supaya di brand sama Pak Prabowo dibatalkan atau gimana maksudnya aku tanya sama Gino sebagai pendukung Ganjar pendukung 01 Anud 03 tanya saya tujuannya apa tujuannya akhirnya apa maksudnya supaya Prabowo sama Gibran dibatalkan apa gimana ya diantaranya itu nah kalau tujuannya supaya Prabowo Gibran dibatalkan saya mau tanya balik sama Papa Gino Andre kata MK memutuskan Prabowo Gibran dibatalkan terus suasana di Indonesia gimana saya tanya tanya saya ribut nggak ya ada mungkin sing ngomongnya sing jelena Mas Gino ribut nggak yang milih Prabowo terima nggak 58% iya terima nggak kacau kan keos kan nah kalau keos yang tanggung jawab siapa siapa jawab jawab yang gena Mas Gino ha jangan ketawa ketawa mesem-mesemnya gitu jawab yang tanggung jawab siapa gajar megawati kacau 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 dan kanis itu bukan negarawan ya nggak nah terus kalau misalnya menuduh itu Gibran itu nyanun karena daksa karena melanggar kode etik nah saya tanya salahnya Gibran dimana keputusan MK Mk nomor 90 yang terus makamah konstitusi sudah diberi sanksi oleh Mk Mk yang salah siapa yang salah siapa Mk Mk yang salah nah terus Gibran salahnya dimana ha salahnya dimana jawab jangan dan jawab Mas Gino mana sekakar sekikik yang salah apa Gibran salahnya apa nggak salah nah terus Mas Gino mau ngomong lah KPU itu dikenai sanksi sama DKPP melanggar adik peringatan keras ya sama KPU-nya yang disembelnya apa diapain Gibran yang nggak salah ya bener nggak Mas Gino nah jadi nggak bisa dipatalkan itu nggak bisa nah terus nanti perolehan suara itu yang berdasarkan si rekap itu nanti akan dihitung manual dan nanti ketemunya apa dari 58 jadi 52 persen karena banyak kesalahannya nanti ya nggak ya itu yang dipakai perhitungan manual perhitungan dari TPS terus dari Kecamatan DA1A DA4 DA1 ya terus perhitungan Kabupaten perhitungan Kopinsi itu yang dipakai perhitungan berjenja ketemunya mau 58 persen ya ngono 54 persen ya ngono loh nanti 54 persen berubah ya berubah karena apa bisa aja karena si rekap itu tidak memutuskan itu hanya petunjuk jelas nah itu teman-teman itu teman-teman penjelasannya dan mungkin teman-teman punya pengertian lain silahkan tulis di kolom komentar saya oke kita tonton kembali terus apa lagi oke artinya hak angket itu nantinya percuma atau bagaimana itu ya bukan percuma angket jalan selidiki jadi pengertian angket menyelidiki ini bener apa enggak kalau enggak bener ya boleh terserah kan DPR membuat undang-undang ya nanti dirobah undang-undangnya untuk pemenuhi 2029 silahkan dirobah gitu kalau perlu pemenuhnya dirobah yang bener ya sekarang saya mau tanya mau tanya sama Sekino pemilu itu pada umuran lo anggota salon anggota DPR RI DPR provinsi DPR kabupaten pada umuran lo itu bener apa enggak itu mana politik mana politik bener boleh enggak dilarang nah dilarang terus kenapa pada begitu ya karena anu mendulang suara bukan karena undang-undangnya enggak tegas enggak rinci coba kalau undang-undangnya tegas pokoknya pemenuh harus bersih itu tidak boleh mana politik yang mana politik dihukum berat kemudian dicoret dari pencalonan tegas loh kemudian bawas lo kalau diam saja ya juga dihukum gitu loh pengawasnya dihukum buat apa ada pengawas tapi enggak ada temuan misalnya di Cilacep enggak ada temuan itu bawas bawas kabupatenya digaji besar ya tiap bulan tapi enggak ada temuan-temuan kan enggak bener tuh nah kemudian DPR RT ambillah angka tegas ubah undang-undangnya pemilu untuk tahun dua ribu dua puluh sembilan betul enggak mas kino 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 apa untuk dua ribu dua puluh sembilan penyebab pendukung 01 dan 03 ramai-ramai tidak pilih Prabowo Gibran karena ulahan nah oke teman-teman jadi penjelasannya seperti itu mengenai angket tadi ada wawancara spesial video ini nanti ada ini sambungan lagi untuk video ini karena durasinya panjang teman-teman jadi cukup itu dulu yang kita tonton untuk hari ini jangan lupa like komen dan subscribe di channel ini banyuang official dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati